Ketiga tahap ini saya becorkan berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan juga beberapa mereka yang mengikutinya. Lalu akhirnya telah memetik hasilnya, yang sebelumnya sudah kenyang jatuh bangun dengan cara serabutan membangun channel. Berdasarkan itulah pada video ini saya bagikan tiga tahap yang terarah dari awal, agar channel baru yang dibangun youtuber pemula, bisa mendapatkan views yang stabil, bisa dimonetisasi, dan akhirnya mendapatkan penghasilan AdSense yang stabil dari waktu ke waktu. Views yang stabil maksudnya, video-video di channel selalu dapat traffic dari waktu ke waktu. Memang tidak gila-gilaan atau bisa meledak dalam seketika. Tapi sedikit demi sedikit, performa video itu terus merangkak naik tak ada matinya. Secara akumulatif, akhirnya semua video yang di-upload, nyaris selalu menyumbang views secara keroyokan. Tanpa kita pernah melakukan trik apapun untuk mempromosikannya alias penonton jadi datang sendiri. Artinya semuanya bersifat organik. Begitu juga dengan penghasilan atau cuan channel yang stabil. Jika channel kita sudah lolos monetisasi, penghasilannya tidak langsung meledak sehingga kita jadi kaya mendadak. Tapi merangkak sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu alias selalu bertumbuh. Dan setelah mencapai titik tertentu, akan tetap bertahan sepanjang masa meski musim terus berganti. Nah langkah untuk itu adalah Pertama, tentukan channelnya mau diisi dengan video-video tentang apa. Saran saya, sebaiknya konten-konten yang bersifat evergreen. Yaitu konten yang dibutuhkan banyak orang setanjang masa. Pilih salah satunya. Setelah punya keputusan tentang itu, maka sesudahnya konsisten saja membuat video tentang itu terus menerus. Tak perlu tergoda lagi kiri-kanan. Sibuk bongkar pasang gonta ganti tema channel, ujung-ujungnya hanya akan membuyarkan fokus kita. Hasil akhirnya biasanya hanya akan capek sendiri tanpa mendapatkan apa-apa. Tapi jangan lupa, karena tujuan kita membangun channel agar akhirnya bisa menghasilkan uang, maka pilih jenis konten yang bisa mendatangkan iklan yang mahal. Nah sejauh pengalaman saya selama ini, jenis konten yang harga iklannya mahal adalah konten-konten keuangan seperti edukasi seputar perbankan dan transaksi atau jual beli online. Kedua yang berhubungan dengan bisnis. Apapun topik tentang ini selalu banyak diburu orang sepanjang masa. Dan ketiga konten seputar teknologi IT seperti seputar gadget, HP, aplikasi mobile, singkatnya apapun seputar HP dengan segala hardware, sistem dan aplikasinya. Kedua, tekuni bagaimana cara membuat video yang bagus. Agar video itu, terasa sedap ditonton setiap mereka yang kesasar ke channel kita. Usahakan jangan tergoda memikirkan video banyak views, banyak subscriber, jam tayang dan monetisasi. Lupakan dulu soal itu. Karena ketika video kita sudah bagus, semua itu ujung-ujungnya akan datang sendiri sebagai efeknya. Mengabaikan kualitas video dengan loncat memikirkan itu lalu pontang-panting mengejarnya. Hasil akhirnya hanya akan sia-sia. Karena yang kita lakukan, hanya mengkarbit channel. Trafik yang didapat dengan trik ini trik itu, hanya trafik palsu. Ujung-ujungnya biasanya akan tetap melorot dan zoom dengan sendirinya. Ingat, pepatah tua ada gula ada semut. Artinya, jika video kita memang bagus, penonton akan datang dan menempel dengan sendirinya melalui banyak pintu masuk di luar dugaan kita. Sistem YouTube yang akan mempromosikan video-video kita secara otomatis, ketika setiap yang kesasar, merasa puas dengan video-video kita. Itu yang disebut dengan video dapat rekomendasi dari sistem YouTube. Setelah berhasil membuat video yang bagus, maka baru cocok kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu melebarkan sayap. Baru pas waktunya untuk memperluas jangkauan video-video kita ke berbagai penjuru. Tapi dari sekian banyak cara, yang paling magnus untuk dipelajari berdasarkan pengalaman saya adalah tentang SEO, Shorts Engine Optimization, bagaimana cara mengoptimalkan performa video kita di penelusuran YouTube dan Shorts Engine Google. Kunci untuk itu adalah metadata video. Lebih detail untuk setiap materi tersebut, bisa disimak pada banyak video yang tersebar di channel ini. Atau pada banyak channel lain yang juga sudah pernah mengulas tentang semua itu. Terima kasih telah menonton!